Akhirnya hari ini saya lagi melihat, apa, mengecek perkembangan kasus yang ada di atas. Mohon, setiap siapa jalan kasus ini, karena kan dari kemarin sulit banget nih kita mengetahui pas jalanan. Gimana? Artinya, ini masih proses penyelidikan dan perkembangan mengenai perkara ini. Jadi, pada pokoknya kami ke sini datang untuk memberikan bukti tambahan yang pertama. Yang kedua, untuk berkoordinasi dan mempertanyakan perkembangannya seperti apa. Alhamdulillah, memang kita diterima dengan baik oleh Pak Kasus ini, langsung dengan para rekan-rekan penyidik di unit PPA ya. Alhamdulillah kita diterima dengan baik dan mudah-mudahan secepatnya ini proses berlanjut. Dan ada titik temunya nanti, seperti apa, kelanjutannya ya. Nah ini kan kalau kita tahu bersama, ada dua laporan di sini kan, terutama terbaik dengan yang kemungkinan yang kemungkinan yang kemungkinan yang kemungkinan bisa dijelaskan. Kalau untuk laporan A itu? Kita belum tahu, karena selama ini belum ada surat panggilan. Kalau kita kan normatif aja ya, nah itu hanya baru katanya dan isu gitu kan, katanya A-A melakukan laporan ya, di Polres Cepat Selatan. Biar tahu terkait apa, kita belum tahu. Karena selama ini kita belum menerima panggilan resmi dari penyidik gitu kan. Dan undangan klarifikasi itu belum ada, itu hanya baru katanya. Jadi pada akhirnya belum jelas. Tapi kan kemarin A-A sendiri kan mengakui bahwa dirinya dijambak, dipukul oleh Mbak YG gitu. Oh itu hanya pengakuan diajak. Itu kan kalau di dalam hukum kan istilahnya ada lekus jelikti, tepus jelikti, tempat kejadiannya di mana, waktu kejadiannya di mana. Kalaupun memang betul itu dianiaya, itu kan bukti-buktinya apa. Nah, pada pokoknya kami dan klien kami juga tidak merasa melakukan hal itu, apalagi penganyayaan itu tidak merasa dan kemudian juga selama ini belum ada laporan yang kami terima. Ya, jadi kan kemarin itu kan dari pihaknya A-A itu kan tempat kita wawancara bahwa dia melaporkan Mbak YG, satu perbuatan tidak menyenangkan dan kedua penganyayaan yang dilakukan Mbak YG di satu tempat makan. Nah, makanya kita ingin mengklarifikasi dari Mbak YG sendiri bahwa Mbak YG sendiri tahu bahwa ada pertemuan itu. Tidak ada pertemuan, dia datang menemukan saya, Pak, terus menjudutkan kita berdua, jadi biasa saja pertemuan, dia datang menemukan saya, Pak, terus menjudutkan kita berdua. Ya, tidak tahu katanya dia mau makan juga, cuman kan itu tempat juga ya, siapa saja boleh datang ke tempat itu. Tapi sana ngobrol nggak sih, Kak YG sama anak-anak? Dia ngobrol sendiri, ya dia lebih ngoceh-ngoceh sendiri, saya nggak terlalu menanggapi. Dia cuma ngomong-ngomong sendiri, saya juga nggak jelas apa yang dia omongin, terus saya bayar bil, terus pulang. Katanya di situ? Itu gimana, Kak? Nggak jelas, omongan dia nggak jelas. Tapi ke, ditudukanku pada Pak YG. Iya. Tapi tempat, katanya kamu suka penyakar melakukan? Oh, enggak. Dari percakapan itu katanya dia meminta maaf, dan ketika yang minta maaf, Kakak mencakar dan menjambak dia. Uh, enggak. Seperti apa tanggapannya? Saya nggak, saya nggak pernah, saya tidak pernah menyentuh kulit dia. Tapi kan dia nunjukin ini, Kak, katanya ini untuk yang bukas-bukas buka. Oke, 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 saya akan menjawab ini. Setoh, dia datang. Datangin saya. Terus, malamnya dia kulabing. Tidak ada terjadi apa-apa? Tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa, Kakak ingin menjelaskan terkait dengan kualifikasi yang Kakak ingin tahu. Oh, itu nanti? Belum saatnya. Oke, artinya dalam penjelasan dari arah sendiri, bagaimana tanggapan kamu? Oh, aku sih nggak terlalu jadi pikir ya. Nggak terlalu ditanggapi lebih jauh, itu di kesampingan aja nanti. Ya, nanti kalau memang betul, memang dia itu selaku korban, ya mungkin nanti juga ada laporannya. Kalau misalkan ada laporannya, kita akan kooperasi, kita akan jelaskan apa adanya. Betul. Tapi apakah kamu siap nggak sih, apa namanya, dalam hal ini, dalam pelaporan? Maka ada di laporannya siap? Siap nggak siap. Siap, siap. Siap-siap aja. Karena ya memang saya nggak salah. Dan kamu, apakah kamu melakukan laporan balik jika tidak terbukti? Tergantungnya, Pak. Kalau memang betul tidak terbukti, kita akan laporan balik. Kita akan laporan balik. Ya, teman-teman, yang teman-teman, kalau tidak salah mantannya direbut karena ini. Mantan siapa ya? Saya masih punya suami yang berinisial DHR itu masih suami saya secara. Tapi katanya ya, siri, Kak. Berapa nggak sih? Enggak. Buku nikahnya juga masih ada. Buku nikahnya ada dan disertai dengan surat keterangan dari kawasan. Itu untuk membuktikan bahwa buku nikah itu tidak palsu, tidak bodong. Dan kita sudah disertakan bahwa buku nikah itu ilegal. Dikeluarkan pesmi dari kantor, urusan agama Kabupaten Cianto. Apakah perjalanan api asmara ini muncul ketika si A.A. ini sering dikasih hadiah oleh pelaki dari Tantara? Ini laporan kakak yang ini. KDRT ini, terlaporkan siapa? Nah, intinya yang sekarang sedang berjalan ini, KDRT sebagaimana yang telah dilakukan oleh suaminya. Yang bernama Pak Diri, kan begitu. Jadi, pada pokoknya, proses hukum yang sedang berjalan di Polres Jakarta Selatan ini, yaitu KDRT itu. Itu yang dilakukan oleh suaminya di dalam mobil. Sebagaimana lakoran tersebut ke tanggal 16. yang lakoran tersebut ke tanggal 16. Perjalanan apa yang membawa pengaturan di Polres Jakarta Selatan ini? Kamu pulang. Pulang, nyekik. Kemana Nonjok dulu? Kemudian, bagaimana? Mungkin masih ada berkakas atau... Karena ada 1 bulan urli ya. Tapi ada beberapa fotonya. Ada di ulan. Di sini kita. Di kaki. Kaling banyak di kaki. Karena waktu itu saya udah mendang juga. Kendang-kendang setirnya karena dia nyakit mungkin pakai tangan kiri Terus saya kendang pakai kaki gitu ya Ya itu cuma kebelaan aja sih buat membela diri aja Saya dia nonjokin kaki saya Kalau mulanya gimana bisa terjadi-kejadian seperti itu lalu kenapa Ini kan Janjur ya, kenapa dibuat selfie di sini? Kejadiannya di Jakarta Selatan Jadi kejadiannya di wilayah hukum Polres Selatan Maka yang terkenang menangani laporan tersebut Peroran tersebut yaitu adalah pihak populisan dari Polres Selatan Mbak, mempertanyain gak sih kapan akan ada pemanggilan atau tersisa Kalau panggilan dari terlapor sudah Kalau panggilan terlapor sudah hadir Kemudian saksi-saksi juga kita sudah Namun di sisi lain kita masih ada bukti yang kurang Makanya kehabisan kita sudah selesai Nah itu bukti yang sebagaimana dipintar oleh ini Ada bukti yang salah satunya? Ada aja yang sudah bisa di... Ya setelah kasus ini, bagaimana hubungan kamu dengan suami dan dengan anak-anak? Anak-anak semuanya ikut saya, hubungan saya dengan suami Jadi komunikasinya lewat asisten Paling parah, jadi makanya saya lakukan pelaporan Tapi sejauh ini bagaimana tanggapan dari suami sendiri dengan ambil yang pelaporan? Setelah, kemarin-marin Biasa terkelit Terkelit Dia tidak mengakui adanya KDRT Tapi untuk nafkah sendiri untuk anak-anak Hanya nafkah untuk sehari-hari aja untuk makan aja Untuk sekolah dia gak mau kasih Alasannya karena kami pergi dari rumah Kalau mulanya kurang ya? Kurang Kalau mulanya gimana sih bisa terjadi? Apa memang dia tempe-temen, emosional atau sebegapa sih? Ya, emang dia menang Ya, sebenarnya dia sayang sama aku Gak cuma mungkin dia lagi gelap mata aja kali ini Ya ada percekcokan lah ya Ya, dia tidak melakui Terjadinya sekitar saat lalu berapa ya? Terjadinya tahun-tahun 16 pagi Sekitar jam sebelasan Di dalam mobil Kami harus pulang jeep Pak, dengan anak-anak sendiri apakah mereka bertanya-tanya? Mereka gak pernah menanyingin ayahnya Karena memang mereka gak terlalu dekat juga sama ayahnya Untuk rencana perubatan cerai mau diajukannya apa? Yang jelas, dalam waktu dekat ini Budita akan mengajukan perubatan cerai di pengadilan Aga Maja Kertas Selatan Kalau untuk berikutnya, menurut kita tentukan ya Nanti kita lihat Sikram yang bisa dilihat Yang jelas, dalam waktu dekat ini Kemalian Aga Maja Kertas Selatan Bud, itu kan tadi dibilang Oh, ini bukan yang pertama kali ya Dia melakukan KDRP gitu ya Sebelum-sebelumnya apa masalahnya Masih bersama dengan yang sekarang ini Misalnya, mungkin Ini secara langsung perselingkuhan mungkin Baru kali ini soal perselingkuhan Dan itu dengan teman sendiri ya Itu yang bikin saya gak terima Semua bukti-bukti Semua bukti-bukti kan kalian mungkin udah sebagian Gak ada yang lihat di Instagram kayak Oke Bukan menyangkal ya, memang saya tidak merasa Saya tidak merasa melakukan itu Tapi berarti sempat ngobrol dulu ya soal lagi Saya ngobrol baik-baik Ayo kalau mau ngobrol berdua Tidak usah ada kamera Selesaikan baik-baik Kita ngobrol kedua Dan di situ pun katanya Banyak saksi kan Karena habis wawancara juga Habis wawancara dan di situ pun katanya saksi Ya gimana sih Kalian yang perempuan Kalau misalkan ada suaminya yang Menjanjikan Ini itu, ini itu, ini itu Marah gak sih? Kepada wanita lain Apalagi itu teman sendiri Terus pergi karaoke Marah gak sih kalian sebagai perempuan Wajar seorang istri Melihat chattingan mesra suaminya bersama teman Dekat-dekat Sudah berapa lama bertemanan? Saya sudah lama Sudah lama Kalau saya sendiri sudah lama Tapi kalau mereka Saya kenalin Dari sebelum Agustus Dari sebelum Agustus itu Saya kenalin mereka Terus juga Kita udah tahu Pasangan kita masing-masing Udah kenal Semuanya saling kenal Mereka masih berkelir Mereka masih belum mengakui Ya udahlah Saya juga gak mau terlalu Meng-blow up gitu Saya penyaknya Kasus KDR-nya cepat selesai Doain aja teman-teman Semuanya Masuk ya